Kita lanjutkan, tadi kita sudah mempelajari bagaimana membuat sebuah kelas, sekarang kita akan coba memanfaatkan kelas itu sendiri Tadi kita sudah membuat kelas 8 SMP dari LPMP, kita buka kelasnya, ini tampilannya, sekarang kita akan mengelola kelas, mungkin di sini kita akan memberikan penugasan, quiz dan lain sebagainya Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengklik tanda tambah yang ada di sini, kita klik tanda tambah, ini ada pilihan, apakah sekarang kita akan memberikan tugas kepada siswa, apakah kita akan mengambil tugas yang sudah ada Ini maksudnya, mungkin kelas ini pernah kita buat di tahun sebelumnya, kelas yang sama tentu kita pernah mengajar pada tahun sebelumnya Berbagai tugas, berbagai quiz tentu ada pada kelas sebelumnya, itu kita bisa transfer untuk kelas baru kita Nah ini dia, lot existing assessment Atau di sini kita bisa membuat quiz baru, atau membuat quiz yang sudah ada Sekarang kita coba dulu membuat tugas Cara membuat tugasnya adalah, kita klik buat tugas Nah ini, judul tugasnya apa? Judul tugasnya, powerpoint misalnya ya, PPT Instruksi Buatlah sebuah PPT yang menarik Tentang materi kelas daring Nah itu misalnya Kalau misalnya kita ingin menyisipkan sesuatu pada pemegasan ini, misalnya gambar dan lain sebagainya, bisa di sini nih Tambahkan sisipan, ini lampirkan file Di sini tautan, kalau misalnya kita ingin lampirkan sebuah video misalnya, kita copykan dari YouTube tautannya Di sini ya Kita masukkan, sebagai contoh Misalnya di sini Kita buka YouTube Buka YouTube Tutorial, PowerPoint misalnya ya Kita cari tutorial PPT Nah ini, animasi misalnya ini Tinggal kita copykan Desain better projects faster with Envato Elements Halo guys, I'm back with another new tutorial And today I'm gonna share Kita copykan yang ini Copy, kita kembali lagi ke App mode ini Tinggal masukkan di sini, tambahkan tautan Pastikan di sini Oke, lampirkan Yang sini bisa kita lengkapi Buatlah sebuah PPT yang menarik tentang materi kelas daring Nah, pelajari Tutorial berikut Dan Nah, ini kita balik ini Ini kita taruh di depan Dan Pelajari tutorial berikut ini Berikut dan buatlah Sebuah PPT yang menarik tentang materi kelas daring Misalnya Tugas paling lambat Diserahkan Dua hari dari sekarang Misalnya seperti itu Nah, kalau ini dianggap sudah selesai Detail penugasannya Tinggal kita klik Tugaskan Nah, ini Alamat penugasannya kemana Ini ke kelas 8 SMP dari yang RPMP Kalau misalnya Mau ditugaskan ke kelas lain Misalnya Bapak Ibu ngajar di 3 kelas Tinggal masukkan aja Diklik aja di sini Nama kelasnya Atau langsung ke orang bisa juga Sorry Kita doang lagi Nah, ini Jatuh temponya kapan? Kalau 2 hari lagi Misalnya Nah, katakanlah sekarang ini hari Selasa Berarti hari Rabu Tanggal 24 misalnya Seperti ini Jam berapa? Ini jamnya Tinggal atur jam Misalnya jam 12 Jam 12 Jam 12 00 PM Oke, kemudian Kalau kita klik di sini Log after due date Artinya Ini akan terkunci Pada setelah tanggal ini Artinya siswa tidak bisa lagi ngirim tugas setelah tanggal ini Kalau ini sudah dianggap selesai Langsung tugaskan Oh iya Ini Kalau kita klik di sini Pengaturannya Bisa langsung masuk ke buku penilaian Oke, kita tugaskan Klik tugaskan Nah Ini akan muncul nih dah PPT tugasnya Ini akan muncul di apa? Di akun siswa nanti Dan misalnya Ada siswa yang sudah menjawab Atau sudah menyerahkan tugas Ini akan nampak di sini Berapa orang Tiga orang atau empat orang Misalnya Tinggal kita klik Data-data siswa akan terlihat Begitu Nah Demikian cara Memberikan penugasan kepada siswa Semoga bermanfaat Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya Yaitu cara memberikan kuis Kepada siswa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih